hai oke Assalamualaikum kali ini saya memulakan penggarapan di Honda BDSP ya temen-temen ya ini motor BDSP motornya ini suaranya rada kasar di bagian blok CVT nya jadi mau saya bongkar mungkin ya ntar bisa temen-temen dengerin kalau yang saya rasakan sih kalau ditarik itu sih masih enak ya tapi itu rasanya rada berisik temen-temen ya rada berisik juga getaranya berasa banget Hai kira-kira mungkin rumah roller atau rollernya bisa juga atau slidernya yang rusak kalau slidernya biasanya kalau di putaran bawah atau selipisnya rusak itu banyak klok 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 kalau ini ya kadang kayak gitu kadang enggak temen-temen ya Oke kita bongkar aja temen-temen ya Oke kita langsung aja dengerin suaranya dulu apa mau gimana temen-temen ya dengerin suaranya dulu Oke saya saya hidupkan dulu enggak kasar banget tapi buat tarikan udah enggak enak temen-temen ya oke langsung kita bongkar aja sediain kunci 8T terus kunci 22 terus kunci 19 shock 19 shock 22 shock kunci T8 itu aja temen-temen dulu ya Oke ini saya gunakan kunci T terus obeng plus jangan lupa ini buka dulu temen-temen ya pokok biasanya kalau di bit ESPN harus buka ini dulu soalnya ntar sini mentok sebelah sini ada buka filternya dulu pakai bank-bank kalau di suara mungkin terasa enggak kentara banget tapi ntar kita lihat eh di dalamnya temen-temen ya buktikan saja ini kayaknya bukan kayak lagi ya rumah roller rollernya juga terus leadernya minta ganti juga Oke kita buka dulu ini pakai kunci 8 temen-temen ya begitu temen-temen yang mempunyai impact yang pakai impact juga enggak papa ini pokoknya kunci 8T 9 shock 19 shock 22 shock terus penahan itu tracker ya buat nahan mangkok gandanya Oke saya gunakan impact saja temen-temen ya biar cepat oke wah ini bautnya puas dipetel-petel sama bengkel sebelumnya ini juga good 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 udah nggak nggak apa-apa lah jangan ini bikin goyang kalau dipetel-petel gini kerasnya yang goyang ini pokoknya jadi nggak seimbang kayak gini temen-temen ya jangan jangan biasakan kerja ya gitu main pukul-pukul ini kunci 22 gunakan pulih depan buat membuka nah yang satu pakai kunci 19 shock yang pulih belakangnya bagi yang sedang puasa selamat pendidikan ibadah puasa rosa banget ini impact-nya bagus temen-temennya padahal ini kompresornya kecil banget nih kayak ini nih saya lihat ini korom kompresornya kecil tapi ini kuat banget loh merknya Benz itu tuh kompresornya berapa ini berapa PK setengah PKP ya nih satu eh cuma tabungnya cuma dua kilan dua cengkal temen-temen ya tuh kecil banget tuh tapi kuat kok lumayanan kita lepas julinnya tuh pulih nih copot kayaknya ini rumah rollernya yang bermasalah ini berisik nggak enak buat dinaikin ini punya ibu-ibu ini coba ini lumayan ini rata ya pemakaiannya ini rata bagus mangkuk ganda cuma ini lepas itu ke pulih kipas satu ambil ini buat pemasangan btsp ini ada ringnya diperhatikan kalau itu dilihatin nih ini harus ada ringnya ntar dulu nih ringnya tuh ada yang lupa nih ringnya ya gini ntar kamu masang lagi kamu lupa loh kalau nggak dikasih tahu ini tengah ada ringnya terus tadi ada ringnya yang disini ada ringnya nih ya kayak gitu diperhatikan ringnya itu penting banget soalnya nah buka itu rumah rollernya ntar ini dulu ya udah itu dulu Wah apa yang coba tuh itu slit piece atau slider panas ya masih panas guys jadi yang martabak panas oke ini temen-temen ya ya kan lah nih rollernya udah kayak gini nih ini karena panas jadinya pakai mangkuk ini waduh konten panas banget loh lihat kertas-kertas oke ini temen-temen yang udah ngambil kain lah panas banget nih rollernya udah pada peyang-peyang nih makanya larinya top speednya kurang ketar banget bunyi rada kasar tuh terus ini ini juga peyang terus rumah rollernya juga parah nih malah udah nyawa besinya kelihatan temen-temen ya bisa kelihatan enggak banyak gini lah udah super parah lah terus bisa bisa dilihat di lihat rumah rollernya juga udah rusak nih panas ini udah jadi gimana ya ini udah tipis udah pada kemakan temen-temen ya tuh nih sebelah sini nih ini udah udah kemakan kalau ini nggak bisa fokus kenapa ya intinya ya gini lah temen-temen ya udah rusak parah rumah rollernya harus ganti kalau nggak diganti ya ini ya dikasih roller barupun saya akan cepet rusak nih samping-sampingnya ya gini nih tuh pada udah tipis banget udah kemakan parah nih mana udah berai gini nih udah beragom kapal terus coba kita lihat ini ngokloknya di sini coba eh bosnya nih ini goyang apa enggak walaupun enggak goyang tapi ini udah parah banget rumah rollernya ya ini udah sampai kemakan jelegongnya udah parah banget ini bisa kelihatan enggak ya kamera ya ini gelap sih coba nih rumahnya gimana nah ini rumah bosnya juga udah bunyi kayak gini nih kalau udah kayak gini ini otok-otok-otok-otok-otok bunyi kasar temen-temen ya jadi nggak center nih makanya rollernya pada peyang-peyang juga ini lemparannya ini apa eh kurang-kurang presisi jadinya temen-temen ya karena goyang di bosnya ini udah pada tipis kelas banget ini juga udah udah goyang ini bikin ngoklok nih inilah rumah roller 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 ada bilang roller ada yang roller kita tonenya ini sumber bunyi ngoklok di motor BTS pin Oke kita langsung bersihkan saja dulu temen-temen ya semprot semprot dulu semprot ikut disitu Oke lanjut kita langsung ganti aja rumah rollernya temen-temen ya ini udah parah banget daripada ntar merembet ke bagian yang lain kita ganti rumah roller slide piece atau slider ini ya klip roller apa ya namanya kalau di kampung ntar disini temen-temen ya yang satu yang ini udah pada sombeng yang itu bekasannya oke pasang dulu kalau ini aslinya sepanin kali ini kalau rusak kalau diputaran bawah udah punya kalau habis putar gas terus putaran bawah di lepas gas ini klok-klok-klok-klok-klok ini yang rusak slip-slip atau slider atau klip roller terus ini udah ya terus kita kasih rollernya rollernya yang baru juga temen-temen ya ini saya rollernya udah berpecah ini kalau rollernya temen-temen senang ini standarnya aja lah enggak enggak macem-macem teman-teman ya orang yang pakai punya ibu-ibu kita pasang seperti biasa yang bagian tumpul yang ini saya pasang biasanya disini kalau menurut saya lah terserah teman-teman mau pasang di sebelah sini atau di sebelah mana terserah ya tapi ini efeknya kayak gini nih kalau memasangin teman-teman yang salah mungkin jadi rusaknya yang tipis yang habis di sebelah sini nih nih kelihatan enggak ini kan eh apa namanya lancip nah umpamanya ini disini yang yang besinya disini nah ini kemakannya kegerusnya disini ini yang rusaknya yang ini temen-temen ya enggak bisa fokus ini kameranya kamera jelek jadi pokoknya ini jelekong lah habis ini sebelah sini makanya saya kasih yang yang tumpul di sebelah sini Hai biar enggak kayak ini ini kalau yang ini kan yang sebelah sini yang habis semua nih mungkin karena karena kebalik atau gimana ya tetap mengaruh juga lho sebenarnya lho pemasangan roller teman-teman ya Hai kalau ini yang besinya ditaruh disini otomatis ini gerusnya yang gerus yang kemakan ini makanya yang sebelah sini Hai yang tumpul ini di sebelah sini jangan yang besinya jadi gerusnya enggak kayak gini ini teman-teman ya ini di motor Honda Beat ISP bisa kelihatan enggak pokoknya parah lah makanya kalau saya pasang dari dulu kayak gini pasti yang yang sebelah sini yang gesekan itu taruh sini yang sebelah tumpul yang bukan besi yang ada dagingnya ada teflonnya ya teflonnya tebel kasih sebelah sini ini untuk menghindari kerusakan yang disebelah sininya tetapi setiap mekanik emang beda-beda sih ya terserah aja lah setelah cepet rusaknya cepet ganti ntar cepet ke bengkel lagi Oke selanjutnya kita tutup jangan lupa kasih gemuk CVT sebelah sini tipis-tipis aja sini sini buat tagnya ini buat tutup buat pergesekan antara slipisnya temen-temen ya biar di sini nggak kemakan ternih kayak gini kan kemakannya nih nih tuh makannya parah ini tuh yang sebelah sini pada kemakan ini kering karena ini punya ibu-ibu jadi kalau enggak belum parah banget itu belum diservis itu ya sebenarnya enggak boleh gitu tuh nyampe lanjut nyampe habis banget ini kalau bisa itu tuh nambah ya pokoknya parah ya enggak apa-apa sih udah sekarang udah diservis ini ya nah dikasih gemuk biar licin sininya set terus sebelah sini dalamnya juga dikasih dikit aja jangan banyak-banyak yang penting licin terlumasi buat bosnya biar ntar sini enggak cepet karatan temen-temen ya gemuknya gemuk khusus yang tahan panas hai oke kita pasang Hai terus ring Hai yang gede Hai terus pasang fitelnya Hai ini ngebelnya masih lumayan mereknya aspirin Hai terus kipasnya Hai ini ada ringnya ini buat BDSP umur dua-dua jadi petelnya muragen Oke terus pasang ini ya temennya tampas gandanya udah tipis juga ini Hai bis tipis Bang kayak papir Hai ganjil baik-baik ya gede pakai selangnya motok ganjil pakai selang dululah muda tipis banget Hai Oke kita pasangnya tekan setelah setelah masih ring umur 19 pasangku kencengin kau karo intaku kalau yang enggak pakai impak yang ini tahan sama ide temennya temennya pakai penahan 19 sama 22 kunci 22 dulu terserah sih lah dahulu pegangin kanan apa kiri itu muternya wis 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 jelas bisa burung ih kaya diceklit kipasai awas alo set dan anak-anak ngepri set ayo ngorak kenceng apa ini segari kaya kita kali bak nah us lah coba duripin ayo ngapau nih gas coba ini udah enak temen-temen ya gas oke tinggal pasang bloknya blok pasang-pasang udah wis oke terima kasih semoga bermanfaat temen-temen ya itu cara bukan cara cara mengatasi sumber berisik di bagian CVT motor Honda Beat ISP